Halo semua, selamat datang kembali di channel Resahin. Dan hari ini kita akan memahami lebih dalam tentang hyena. Hyena adalah hewan karnifora asli Afrika, Arab, Asia, dan sub-benua India. Famili hyena disebut dengan hyaidae. Apakah hyena termasuk anjing? Pertanyaan simpel, namun jawabannya saya usahakan untuk tidak simpel. Saya jelaskan. Hyena adalah sebutan bagi tiga genus hewan. Yaitu hyena, krokuta, dan proteles. Ketiga genus ini adalah bagian dari famili hyaidae. Seperti yang kita ketahui, semua keluarga kucing berada pada famili felidae. Jadi hyena sudah otomatis bukanlah kucing. Apakah kelar jawaban saya? Oh, tidak. Saya sudah katakan kalau saya tidak ingin jawaban saya terlalu simpel. Jika misalnya pertanyaan ini diperlebar, apakah hyena lebih berkerabat dekat dengan kucing atau anjing, barulah saya puas. Hyena, bersama dengan kucing dan anjing, merupakan anggota dari Ordo Carnivora. Ordo Carnivora beda dengan gaya hidup Carnivora. Nah, Ordo ini secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Feliformia, alias semua Carnivora yang memiliki bentuk tubuh mirip kucing dan berkerabat dekat dengan kucing. Sedangkan Carnivora, alias semua Carnivora yang memiliki bentuk tubuh mirip anjing dan berkerabat dekat dengan anjing. Ciri-ciri yang dapat membedakan keduanya ada dua, kita lihat saja perbedaan pada gigi geraham dan bula pendengarannya. Bula pendengaran adalah struktur tulang yang melingkupi telinga tengah, seperti yang dilingkari oleh lingkaran kuning di atas. Carnivora memiliki geraham yang tidak terspesialisasi, alias tidak terlalu runcing dan dapat dipakai untuk menggerus makanan. Sedangkan Feliformia memiliki geraham yang sangat terspesialisasi sehingga fungsinya mirip seperti fungsi gigi seri atau gigi taringnya yang dipakai untuk mencabik makanan. Oleh karena itu, Carnivormia cenderung untuk mampu menggunakan gaya hidup omnivora. Sedangkan Feliformia cenderung untuk bertahan dengan gaya hidup carnivora. Nah, kalau masalah bula pendengaran, Carnivormia memiliki bula pendengaran satu ruang dengan pembatas atau septum yang tidak berkembang. Sebaliknya, Feliformia memiliki bula pendengaran dengan ruang ganda dan memiliki septum yang sempurna. Silakan bandingkan septum D pada Carnivormia kiri dengan septum D pada Feliformia pada gambar. Terlihat jelaskan. Septum pada Feliformia sangat gamblang ketimbang septum pada Carnivormia. Masalahnya begini, siapa sih yang iseng mau membedah tengkorak hiena hanya untuk melihat kekerabatannya dengan kucing dan anjing? Makanya seringkali kita dapat lebih mudah membedakan antara Carnivormia dengan Feliformia. Carnivormia memiliki proporsi moncong terhadap panjang kepala yang lebih besar ketimbang pada Feliformia. Tapi proporsi moncong tidak begitu konsisten, karena ada anggota Feliformia yang bermoncong panjang, seperti garangan. Dan ada anggota Carnivormia yang bermoncong pendek, seperti rakun. Jadi kita konsisten saja pakai gigi geraham dan bula pendengaran. Oke, lalu gigi geraham dan bula pendengaran hiena seperti apa? Gigi geraham hiena sangat terspesialisasi, sehingga berbentuk sangat mirip dengan gigi taringnya, untuk genus hiena dan krokuta, atau tereduksi, untuk genus proteles, untuk mendukung gaya hidup insektifora. Tentu saja, hiena seringkali disalahpahami sebagai hewan yang termasuk keluarga anjing atau paling tidak berkerabat dekat dengan anjing. Karena sekalipun berkerabat dengan kucing. Tidak lain dan tidak bukan karena postur tubuh dan wajah hiena sangat mirip dengan anjing. Meski demikian, kerabat paling dekat hiena adalah mirkat dan garangan atau, famili herpestidae, yang sebelumnya telah kita sebut sebagai anggota Feliformia yang bermoncong panjang layaknya Carnivormia. Jadi paling tidak, hiena tidak sendiri. Alasan mengapa hiena mirip dengan anjing adalah evolusi konvergen, di mana peran hiena dalam ekosistemnya menempati relung yang sama dengan peran milik anjing di ekosistem lain. Hiena mengembangkan karakter yang berbeda dengan Feliformia lainnya karena di dalam habitat hiena, terdapat Feliformia lain yang dominan, yaitu singa, harimau, dan macan tutul. Kalau hiena memiliki gaya hidup yang mirip seperti tipikal Feliformia, pada umumnya, hiena bisa kalah berkompetisi dengan ketiga kucing besar yang menguasai habitatnya. Jadi hiena bukanlah anjing, namun berkerabat dekat dengan kucing, tapi bukan termasuk ke dalam keluarga kucing. Terima kasih telah menonton!